Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai favorit lover Kiai Haji Maimun Zuber atau yang dikenal dengan sebutan Bamun merupakan seorang ulama besar yang dihormati Beliau lahir di Rembang, Jawa Tengah 28 Oktober 1928 dan wafat di Mekah 6 Agustus 2019 pada usia 90 tahun Kiai Maimun juga dikenal sebagai pengurus pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Rembang selama 7 tahun Setelah tugasnya berakhir, beliau kembali mengurus pondok pesantrenya Ulama yang lahir dari pasangan Kiai Hazizu Berdahlan dan juga Haji Mahmuda sepanjang hidupnya telah dia berikan banyak kontribusi untuk umat Islam di Indonesia dan termasuk tokoh penting di Nadatul Ulama Semasa hidupnya, Mbak Mun diketahui memiliki karoma yang membuat kagum banyak orang dan berikut adalah beberapa karoma yang dimiliki oleh Mbak Mun Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video terbaru dari favorit channel Mempunyai Penglihatan Batin Layaknya seorang ulama, kediaman Kiai Haji Maimun Zuber jarang terlihat sepi Suatu hari, beliau kedatangan tamu dari Marga, Bin Se, Abu Bakar dan Asgaf Akan tetapi, sebelum mereka memulai berbicara Mbak Mun lebih dulu menghampirinya sebari berkata Antum Asgaf, Antum BSA Kedua Habib itu pun kaget dan bertanya perihal dari mana beliau mengetahuinya Mbak Mun langsung menjawab dari matanya yang sudah kelihatan Setelahnya mereka dipersilakan masuk dan dijamu dengan baik Setelah makan, mereka diberikan dua buah amplop Yang katanya untuk digunakan sesuai kebutuhan Uniknya, ternyata isi amplop tersebut sesuai dengan apa yang keduanya butuhkan Menghentikan hujan deras ketika pengajian Suatu ketika, pada kondisi pengajian, turun hujan yang cukup deras Hal itu membuat para jamaah mulai mencari posisi lain agar tidak kehujanan Di tengah kepanikan yang melanda, Kiai Haji Maimun Zuber tetap bersikap tenang Setelahnya beliau melantunkan sebuah doa yang turut diaminkan oleh para jamaah yang hadir Setelah lantunan doa itu, hujan deras yang turun di kawasan sekitar pun langsung berhenti Menyembuhkan orang sakit dengan pelantara air putih Suatu hari, Maimun mengunjungi makam di Mesir Beliau dan rombongannya menyempatkan diri untuk mampir di sebuah rumah makan yang tampak sederhana Kemudian beliau diminta tolong untuk mendoakan air putih yang dibawakan oleh seorang perempuan Dengan harapan suaminya lekas sembuh Setelahnya, Kiai Haji Maimun Zuber mendatangi tempat suami perempuan tersebut Setelah itu, Mbak Mun mengoleskan air tersebut ke orang yang bersangkutan Secara ajaib, suami dari perempuan yang minta tolong tadi kondisinya berangsur membaik Mempersingkat waktu perjalanan Suatu ketika, Mbak Mun meminta kepada Kiai Fadola yang kuliah di Mesir Untuk mengantarnya ke makam imam As-Sazili yang baru wafat di Mesir Mendengar permintaan itu, Kiai Fadola sempat bimbang Karena perjalanan untuk menuju ke sana butuh waktu yang cukup lama Sementara Mbak Mun sendiri waktunya cukup singkat untuk berada di Mesir Karena keyakinannya kepada Kiai Haji Maimun Zuber Kiai Fadola menyewa sebuah mobil untuk menempuh perjalanan sekitar 400 km Yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 7-9 jam Akan tetapi, ternyata mereka bisa menempuhnya hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam saja Padahal selama perjalanan juga sempat berhenti beberapa kali untuk menunaikan sholat Menggunakan mobil tanpa bahan bakar Ketika melakukan perjalanan, Kiai Haji Maimun Zuber biasanya menggunakan mobil Suatu hari, beliau hendak menuju pasuruan Namun kendaraan yang biasa digunakan mengalami kerusakan Saat pulang, akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel Alangkah terkejutnya montir di bengkel itu Ketika mendapati bahwa selang bahan bakar kendaraannya lepas Sehingga mobil tersebut digunakan tanpa bahan bakar Dititipi pesan oleh Rasulullah lewat mimpi Lewat mimpi, Rasulullah SAW menitipkan keturunannya Untuk belajar dan berguru kepada Kiai Haji Maimun Zuber Adapun orang tersebut adalah Habib Zaki Yang sempat diberi wejangan oleh pamannya Untuk tidak memberitahu identitas kepada Mbak Maimun Zuber Akan tetapi, suatu malam Kiai Haji Maimun Zuber mendatangi Habib Zaki Dan menanyakan kepadanya dirinya tidak mengungkapkan identitas Sebagai keturunan dari Rasulullah SAW Adapun Mbak Mun sendiri telah mengetahui Karena baru saja bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dan menyebutkan bahwa ada keturunan yang dititipkan untuk belajar di pondoknya Masya Allah, itulah enam karama Kiai Haji Maimun Zuber Yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang Namun Mbak Mun dikenal sebagai seorang ulama yang karismatik Yang cukup berpengaruh dan sampai kini dihormati oleh umat Islam di Indonesia Bahkan ketika beliau wafat Beliau pun wafat di kota suci yakni di Mekah Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton